Dokter, apa itu diabetes insipidus? Diabetes insipidus adalah suatu kondisi di mana pasien seringkali merasa haus yang berlebihan, sehingga cenderung untuk mengkonsumsi cairan dalam jumlah yang sangat banyak, dan disertai dengan produksi cairan berkemi dalam jumlah yang sangat banyak juga. Nah, jumlah air yang dikonsumsi atau urin yang diproduksi perharinya dapat mencapai 5-10 liter. Lalu dok, penyebab dan jenis diabetes insipidus ini apa saja ya? Diabetes insipidus itu banyak sekali penyebabnya, yang paling sering adalah diabetes insipidus sentral. Ini dapat terjadi karena adanya kerusakan pada kelenjar pituitary atau hipotalamus yang berfungsi untuk membentuk hormon anti-diuretic hormon. Yang kedua adalah penyebabnya diabetes insipidus nephrogenic, di mana terjadi kelainan struktur organ ginjal yang mengakibatkan penurunan respon terhadap hormon anti-diuretic hormon. Yang ketiga adalah diabetes insipidus lipsogenic, di mana terjadi masalah pada pengiriman sinyal yang berkaitan dengan rasa haus. Nah, ini dapat disebabkan karena adanya komplikasi penggunaan obat-obatan tertentu, ataukah adanya suatu kelainan mental seperti skisofrenia. Diabetes insipidus gestasional merupakan penyebab yang lainnya yang terjadi pada hibu hamil, dan disebabkan karena adanya perubahan hormonal pada saat kehamilan. Nah dok, perbedaan diabetes insipidus dengan diabetes mellitus itu apa aja ya? Baik, diabetes insipidus adalah suatu kelainan dalam jumlah urin yang berlebihan, dan diikuti dengan asupan air yang berlebihan pula, dan itu disebabkan karena adanya gangguan pada hormon anti-diuretic hormon. Sedangkan untuk diabetes mellitus adalah suatu kondisi di mana terjadi peningkatan kadar gula darah yang berlebihan, yang disebabkan oleh suatu geguan resistensi insulin dan penurunan produksi insulin oleh pankreas. Lalu dok, bagaimana cara pengobatan dari diabetes insipidus? Nah, diabetes insipidus itu diobati berdasarkan penyebabnya, akan tetapi pada umumnya meliputi pengaturan jumlah batasan cairan yang diminum, dan pemberian obat desmopresin ataupun suplementasi dari anti-diuretic hormon. Terima kasih telah menonton!